Ya sebelumnya ya, kalau buat terjadi ini tuh kita kuliah di Bandung om. Oh kuliah? Di UPI. Dengan ya, dengan biaya. Dengan biaya kita gak mampu, mendingan kita nerusin apa yang bapak kita udah jalanin. Kita kemarin tembus di 700, ya. Ya hari ini juga udah tembus di 500 ya om. Di 500 ya. Semoga hampir sejuta. Dari jam berapa hari ini? Hari ini tuh dari jam 7 om. Dari jam 7 baru jam 8 sekarang ya? Iya, iya baru jam 8. Berarti baru 1 jam udah tembus? 500 ribu alhamdulillah. Ini kak. Ini ya? Iya bener. Boleh kita cobain ini ya? Itu bulir-bulirnya bener menyegarkan. Ini bulir-bulirnya ya? Nah ini dia temen-temen, kita kudak-kudak dulu ya. Ini jus apa namanya? Juru Pras Incor. Pras Incor. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya lumayan sedap. Seger-seger gimana gitu? Apalagi kalau pagi-pagi nih. Udah pasti si om. Boleh pak? Berapa pak? Ini jeruk apa nih? Satu jeruk apa? Jeruk yang ini. Halo mas. Halo. Gimana mas? Boleh kenalan dulu mas? Oke. Dengan siapa mas? Dengan Faisal Nuriman. Faisal Nuriman. Iya. Mas, ini jual apa mas? Kita jual jeruk Pras om. Jeruk Pras? Iya, jeruk Pras. Tapi ini baru lihat saya. Iya, iya. Bener-bener. Kalau yang lain kan saya biasanya banyak tuh. Iya. Jeruk Pras biasa. Kalau ini beda. Jeruknya jeruk apa sih mas? Mandarin ya? Bukan sih. Kita tuh kalau yang sun kiss kita dibeli diimpor sih. Kita kayak langsung tak tokan sama distributornya om. Distributor langsung ya? Iya, distributornya langsung. Jadi kita langsung di supply gitu. Oh gitu. Alhamdulillah kita langsung di supply, langsung dipercayain gitu. Jadi satu minggu paling lima dus atau tujuh dus kita abisin sih sebenernya. Ini dari tempat juga unik ya? Bagus ya? Iya, alhamdulillah kita tempat unik. Karena mungkin dari inspirasi kayak Pinterest segala macem kita di create lagi ya. Mungkin kita lebih ke ATM sih om. ATM apa tuh? Amati, tiru, modifikasi sebenernya. Ini jeruknya bagus-bagus nih? Iya, kita jeruk kara-kara. Di dalamnya itu si warna merah. Biasanya itu warna kuning kan om? Kalau sun kiss. Biasanya kuning ya? Iya. Kita di warna merah. Itu jadi kelebihan kita sih. Kelebihan ini? Iya. Daya tarik mungkin. Daya tarik ya? Iya. Benar. Harganya berapa mas? Kalau yang sun kiss kita di 12 ribu. Variasi harganya? Variasi. Kalau yang lokal. Nah, kalau yang lokal. Yang lokal ini yang biasa nih. Yang biasa kita liput. Iya, benar-benar. Kalau ini kan banyak ya. Kalau yang lokal kebetulan kita punya teman. Dia punya kayak perkebunan gitu. Langsung di cubut sama dia. Langsung di supply sama dia om. Jadi seharinya itu bisa 10, 15. 15 apa tuh? 15 kilo om. Sehari? Iya. Abisnya? Yang lokal aja. Yang lokal aja. Kalau yang ini? Kalau yang ini satu dus. Satu dusnya itu isi di 64 biji. Kalau boleh tahu ini terinspirasinya dari mana sih mas? Wah banyak faktor sih ya. Banyak faktor ya? Sebenarnya banyak faktor. Faktor ekonomi? Itu dia. Faktor ekonomi yang menangka ya? Iya benar-benar. Ya sebelumnya ya kalau buat terjadi ini tuh kita kuliah di Bandung om. Oh kuliah? Di UPI. Dengan ya dengan biaya. Dengan biaya kita gak mampu. Mendingan kita nerusin apa yang bapak kita udah jalanin. Sebenarnya bapak kita dulu tuh bener-bener kayak dagang aja sih om. Kayaknya dia jual domba. Terus pernah dagang sate juga di pasar. Kayak satenya itu bener-bener ngantri om dulu tuh. Namanya itu sate goyang lidah pada huri. Jadi memang turunan. Mungkin genetik ya? Udah dengan dagang ya jiwanya jiwa dagang gitu ya? Jadi tugas saya kayak meneruskan usahanya bapak aja sih. Tapi kalau untuk kuliah itu lanjut juga gak? Enggak. Kalau sebenarnya kalau kuliah mungkin next nanti kita bakalan kuliah lagi sih om. Sebenarnya. Ya itu dia. Untuk sementara ini usaha dulu ya? Ya bener Rob. Ini punya sendiri mas? Alhamdulillah kita punya sendiri. Kerjasama juga sama teman saya. Arti mas owner-nya ya? Bisa dibilang ya. Ada orang juga sih di belakang. Namanya Rio sih. Rio Prayogo. Ini kita boleh bisik-bisik gak? Boleh, boleh. Omsetnya berapa nih sih mas? Kita kemarin tembus di 700. 700 ya? Ya hari ini juga udah tembus di 500 ya om. Di 500 ya? Semoga hampir sejuta. Dari jam berapa hari ini? Hari ini tuh dari jam 7 om. Dari jam 7 baru jam 8 sekarang ya? Ya, baru jam 8. Berarti baru 1 jam udah tembus? 500 ribu alhamdulillah. Mantap ya? Ya. Rencana buka cabang mas? Alhamdulillah kita insya Allah ada rencana buat ekspansi. Buat ekspansi kita di... Masih di area rangkas ya? Area rangkas. Ya, masih ekspansi di area rangkas. Ini kan kalau hari minggu di sini ya? Kalau hari-hari biasa di mana mas? Hari-hari biasa kalau warga rangkas bitung. Kalau sering kecapil tuh Gunta Gantikan TV tuh. Ya, kita di depan capil. Di sini juga capil. Berarti sama aja ya? Iya, sama aja om. Oh, sama aja. Iya, bener. Cuma bedanya kalau ini di depan sana ya? Iya, kita di pas belokan. Pintu masuk ya? Iya, pintu masuk. Cuma ngegeser dikit aja sekarang? Iya, bener. Iya, iya. Oke mas. Saya kan baru kali ini juga lihat nih. Jeruk pras apa tadi namanya? Namanya jeruk pras impor sih. Impor. Boleh saya bikinin ya? Boleh, boleh, boleh. Sekalian dicobain. Boleh, boleh. Kalau cuman ini aja review aja. Oh, iya, iya. Abdull ya? Kurang abdull ya? Oke, baik, baik, baik. Oke, kita sajiin ya mas ya? Iya, boleh, boleh. Kayaknya dari tadi juga rame terus. Iya, alhamdulillah. Makanya saya penasaran nih. Bener, bener. Selain penasaran rasanya, penasaran juga nih sama omsetnya. Ternyata lumayan juga. Alhamdulillah, lumayan juga om. Mudah-mudahan ke depannya. Ini ya. Amin, amin. Semakin maju. Semakin ekspansi sih om. Kita juga ada beberapa plan juga kan. Semoga direalisasikan sih. Menjanjikan juga ya. Tapi dari daerah sini baru ini kan? Sebenernya kita kalau buat jeruk lokal tuh udah ada ya banyak. Kalau jeruk lokal banyak sih. Iya, kita bikin pembedanya itu di jeruk impornya sih om. Impor ya? Iya, bener. Cuman kalau jeruk ini, saya juga baru lihat sekarang. Karena saya tergirur untuk meliput. Baik, boleh. Saya kasih informasi juga kepada teman-teman bahwa di daerah sini, daerah rangkas itu ada jeruk ini. Iya. Jeruk ini, saya nggak tahu namanya nih, ribet. Jeruk impor. Jeruk ini aja, jeruk impor ya? Jeruk impor. Biasanya sih orang nyebutnya jeruk mandarin. Tapi kalau mandarin bukan kayak gini ya? Iya, iya. Bukan. Beda lagi ya? Beda sih. Kita soalnya di dalamnya itu bener-bener warna merah sih om. Itu pembedanya. Pembedanya ya? Iya, bener. Tapi kalau dari ininya, mirip jeruk bali ya dalamnya ya? Itu dia. Mirip jeruk bali. Jeruk bali kan agak sedikit asem ya? Eh, agak sedikit pahit gitu ya om ya? Kalau om coba. Mungkin karena campur sama biji. Itu dia. Nah, itu dia. Ini bulir-bulirnya om. Kita punya bulir-bulirnya. Dari jeruk itu? Iya, dari jeruk sih. Aslinya ya? Aslinya. Warna merah. Baik. Silahkan coba om. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.